Asmara pedang dan golok jilid 1. Metu air hou pao, hari mau lari, yang disebut-sebut sebagai metu air nomor 2 di dunia, sungguh tidak salah disebut demikian. Tidak peduli digunakan untuk menyeduh teh longheng biasa atau yang kualitas khusus, asal semuanya daun muda, begitu masuk mulut tetap saja terasa licin segar harum dan manis. Jalan menuju ke metu air hou pao, di dalam kuil hou pao, adalah sebuah jalan gunung yang terbuat dari susunan batu panjang yang terlihat sangat rapi. Pohon-pohon tinggi sangat rimbun dan tenang berbaris di kedua sisi jalan, satu selokan kecil yang jernih di sisi kanan jalan batu mengalir tidak putus-putusnya. Jika membandingkan kesegaran air selokannya, bisa diumpanakan seperti air res di musim panas, sungguh jernih dan dingin. Walaupun air parit itu bukan berasal dari metu air hou pao, tapi air itu sudah demikian dingin, bisa dibayangkan bagaimana dinginnya metu air hou pao. Di atas air selokan itu ada beberapa bunga rontok yang ikut mengalir ke bawah. Pemandangan ini sebenarnya umum sekali. Di dunia ini mana ada air selokan yang tidak ada bunga rontok ikut mengalir dengannya? Seorang pelayan kecil merasa tidak sependapat melihat majikan dengan temannya bersama-sama menggoyangkan kepala, menikmati pemandangan yang menurut mereka sangat indah. Dua orang sastrawan muda itu bukan saja mengeluarkan suara ccck ccck memujinya. Malah turun ke dalam selokan, bermain dengan air selokannya, menyiram rontokan bunga-bunga itu. Tampak dalam usia mereka yang masih sangat muda, sudah timbul riak-riak gelombang hati. Dalam keadaan itu, tiba-tiba metu salah seorang di antaranya melotot pada satu benda yang bergulir mengikuti air parit. Mungkin karena terlalu memperhatikan benda itu, tidak sadar dia jatuh ke dalam air dan tidak bisa bangun lagi. Saat itu yang seorang lagi pun telah melihat benda itu, matanya ikut melotot bengong, kaki dan tangannya menjadi kaku, malah sampai tidak ingat harus segera mengangkat temannya, supaya dia tidak mati tenggelam, sebab kepalanya menghadap ke bawah. Benda itu berbentuk bundar, dan air di sekelilingnya sudah berubah menjadi merah. Benda itu bergulir terus meninggalkan mereka. Tapi kemudian muncul lagi yang lainnya, bentuknya juga tidak terlalu berbeda. Tidak peduli siapa, dan dari mana, semua orang tentu mengenalnya itu adalah kepala manusia. Karena kepala itu sudah terlepas dari lehernya, maka bentuknya menjadi bulat dan bisa bergulir terus mengikuti aliran selokan. Justru karena tahu itu adalah kepala manusia, maka terjadilah kejadian ini. Yang seorang karena ketakutan sampai jatuh masuk ke dalam parit. Yang satu lagi jadi tidak bicara, tidak bergerak, hanya bisa bengong melihat kepala orang itu. Manusia yang paling tidak berguna adalah sastrawan, kata-kata ini kadang-kadang tepat sekali. Coba saja pikir, biarpun membelalakan mati sebesar sapi, lalu apa gunanya? Tentu saja yang harus dilakukan segera adalah cepat-cepat menarik temannya yang jatuh pingsan ketakutan, supaya dia tidak mati karena tidak bisa bernafas, itu baru masuk akal. Tapi, keadaan tidak sederhana seperti yang diceritakan, sebab di dalam waktu sekejap ini sudah muncul lagi sebuah kepala yang bulat untuk ketiga kalinya. Kepala itu pun membawa darah merah. Kali ini sastrawan yang belum pingsan itu, tidak bisa bertahan lagi, setelah menjerit dia pun jatuh ke dalam selokan. Selokan yang airnya jernih dan dingin itu, jika ditelusuri ke atas, setelah melewati satu danau persegi yang indah di dalam kuil, bisa berhubungan dengan metu air hou-pau. Danau yang terbuat dari baru itu semuanya ada dua, berderet di kedua sisi. Di tengahnya adalah tangga masuk yang lebar dan rapi. Di atas tangga ada seorang pemuda bermata besar beralis tebal, tangan kirinya sedang memegang golok panjang berikut sarung goloknya, dia sedikit menyipitkan matanya, memandang orang di depannya. Siapapun yang ingin naik ke atas, dan masuk ke dalam ruangan, akan terhalang oleh orang ini. Dan kenyataannya memang pemuda ini pun terhalang oleh orang itu. Maka sangat logis sorot metu dia terasa menjadi sangat dingin dan sangat tidak senang. Golok pemuda itu seperti belum pernah keluar dari sarungnya. Golok itu kelihatan lebih bengkok sedikit dan lebih panjang sedikit daripada golok biasa. Sarung goloknya pun dihiasi oleh batu giyok dan lain-lainnya. Tapi golok itu selain kotor juga sudah banyak. Cacatnya, sehingga keadaannya menjadi gelap dan tidak bercahaya, bisa diketahui pemuda ini orangnya tentu kasar dan tidak hati-hati. Selain hal itu, yang membuat orang penasaran adalah, walau di belakang pemuda itu terbaring tiga mayat tanpa kepala, tapi orang yang dihadapannya itu melihat pun tidak pada mayat-mayat itu, wajahnya tenang seperti tidak ada apa-apa. Tampaknya tiga mayat itu seperti tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi karena di belakang dia masih ada dua orang laki-laki besar yang sedang melototkan matanya dengan marah, dan dandanannya sama persis dengan ketiga mayat itu maka bisa dilihat mayat-mayat itu bukan saja ada hubungannya dengan mereka, malah mungkin berhubungan erat sekali. Orang yang menghadang jalan pemuda bermaco besar beralis tebal ini, kira-kira berusia 30 tahunan. Kulitnya putih bersih, wajahnya tampan, tapi sepasang matanya berkilat-kilat, liar, ganas seperti sorot metu macan tutul. Tangan kiri dia sudah mengeluarkan tiga batang pipa baja, lalu dengan gerakan yang cepat sekali diputarnya, jadilah sebuah tombak baja sepanjang tujuh kaki. Ujung tombaknya berkilat-kilat menyilaukan mata, dan bersamaan itu pun ada satu hawa dingin menekan orang di sekitarnya. Sambil memegang tombak bajanya, dia melihat pada pemuda itu. Wajahnya terlihat sangat tidak senang dan keheranan, dia berkata. Tampaknya kau belum pernah melihat dan mendengar senjata di tanganku ini. Pemuda menggelengkan kepala. Aku adalah Kie Hongin. Senjata di tanganku ini disebut boteng bau, tombak tidak ada yang menahan. Apakah sekarang ingatanmu sudah terang? Alis tebal pemuda itu bergerak-gerak sedikit. Di ujung alisnya seperti mengeluarkan hawa amarah yang sangat jelas, orang yang terlambat berpikir pun dengan gampang bisa tahu keadaannya. Orang yang menyebut dirinya Kie Hongin jadi keheranan melihat ujung alisnya, matanya sampai berkedip-kedip beberapa kali. Dia merasa takjub, melihat hawa amarah yang bisa terlihat di ujung alis. Bagaimana dengan perasaan seperti senang, sedih, cemburu dan lain-lain, apakah bisa terlihat seperti ini juga? Kie Hongin hanya bisa melihat dan merasakan amarah lawannya, tapi tidak mendengar jawaban dari lawannya. Maka dia berkata lagi. Aku datang dari Honglai di Soateng. Aku tahu kau sangat ternama di utara, walaupun belum sampai satu tahun, tapi aku mendengarkah sudah membunuh banyak orang, dan yang paling banyak mati adalah dari kalangan pesilat golok. Apakah kau adalah Motul, setan golok, Ho Yan Tiang So itu? Pemuda yang bermata besar beralis tebal itu hanya menganggukan kepalanya satu kali. Kie Hongin menjadi marah, dia mengeraskan suaranya. Aku tidak peduli, walaupun kau sekarang sangat ternama, tapi terhadap namaku dan tombak boteng bau ini, apakah kau tidak bisa mengingat dan menghubungkannya? Apakah kau benar-benar tidak tahu siapa diriku? Ho Yan Tiang So menggelengkan kepala, tetap tidak membuka mulut. Tapi amarah di ujung alisnya sudah berkurang banyak. Jelas Kie Hongin sendiri sangat mengerti pada dirinya. Yaitu jika dia ingin orang tahu tentang dirinya, tapi orang itu malah tidak mau tahu hal itu, itu berarti satu penghinaan buatnya. Siapa yang tidak tahu, keluarga Kie dari Hong Lai di Soateng? Siapa yang tidak tahu kehebatan tombak baja sepanjang tujuh kaki itu? Tapi, Ho Yan Tiang So sungguh-sungguh tidak pernah mendengarnya. Jadi tidak bisa menghubungkannya. Seperti Kie Hongin. Pesilat-pesilat golok ternama yang mati di bawah golok pelkmoci itunya, Ho Yan Tiang So tidak tahu sama sekali kedudukan dan ketenaran mereka. Dilihat sepintas, Ho Yan Tiang So tampak kurang bisa berpikir, juga orang yang tidak punya perasaan. Jika Kie Hongin bisa membuat dia timbul banyak perasaan dan pikiran, pandangan di luar ini jelas salah. Tanpa memberi aba-aba, juga tanpa memberi isyarat sedikitpun. Tiba-tiba tombak baja Kie Hongin mengeluarkan hawa membunuh dan berkelebat menyilaukan mata. Tombak baja itu sudah mulai bergerak satu, kecepatannya sulit digambarkan, hanya sekejap tahu-tahu ujung tombaknya sudah hampir menempel di tenggorokan Ho Yan Tiang So. Dengan sedikit terkejut Ho Yan Tiang So mundur setengah langkah, gerakannya juga sangat cepat. Tapi dia hanya mundur setengah langkah, yaitu kira-kira setengah kaki. Jarak yang pendek itu, dalam pandangan orang biasa tentu sangat berbahaya, Sebab jika seseorang menusukan tombak yang panjangnya tujuh kaki dengan gerakannya sangat cepat, mungkin tubuhnya bisa terbawa oleh tombak itu maju ke depan. Dan tidak aheran jika terjangannya bisa maju sampai dua-tiga langkah. Keadaan Ho Yan Tiang So yang hanya mundur setengah langkah tentu saja sangat berbahaya, Apalagi Kie Hang In meneruskan tusukan tombaknya sampai dua-tiga kali, sedangkan dia setiap kali mundur juga hanya mundur setengah langkah. Mundurnya satu inci pun tidak kurang atau lebih. Kelihatan Ho Yan Tiang So dan Kie Hang In adalah orang yang sangat kukuh, Yang satu hanya mau mundur setengah langkah, yang satu lagi juga tidak mau menusuk lebih maju dua-tiga inci. Ho Yan Tiang So berturut-turut mundur tujuh kali setengah langkah sambil menunggu kesempatan, Begitu dia melihat Kie Hang In merubah jurusnya sepasang bahunya segera bergerak ke depan, Golok dia, sudah dicabut keluar dari sarungnya. Begitu pek mochitsu keluar dari sarungnya, Dalam radius beberapa tombak tiba-tiba timbul hawa aneh yang menyeramkan, udara menjadi dingin dan menekan hati. Untuk kedua kalinya, golok ini keluar dari sarungnya. Tadi ketika jalannya Ho Yan Tiang So dihadang oleh tiga orang dari lima orang anak buah Kie Hang In, Mereka memaksa dia menyerahkan goloknya untuk diberikan pada majikannya, Sehingga tindakan mereka jadi sedikit kasar. Masalah jadi membesar karena mereka memperlihatkan tingkah yang memaksa. Jika Ho Yan Tiang So tidak menyerahkan golok pusakannya, Maka dia akan menjadi mayat yang selamanya tidak bisa memegang golok lagi. Keadaan itu membuat Ho Yan Tiang So jadi naik pitam, Dua alis tebalnya memancarkan hawa amarah dan bara api yang memanaskan hati orang. Maka ketika pek mochitsu diayunkan, Hanya meninggalkan sebuah kilatan sinar dingin yang menyilaukan mata. Belum lagi semua orang tahu apa yang terjadi, Tiba-tiba mata mereka menjadi kabur seperti ada dua tetes air mata muncul di depan mereka. Akibatnya tidak perlu dijelaskan lagi, Tiga kepala manusia itu tahu-tahu sudah bergulir ke bawah mengikuti arus selokan, Dan membuat dua sastrawan sial itu jatuh pingsan, Saat ini mereka masih hidup atau sudah mati masih belum diketahui. Mengenai tiga orang yang kehilangan kepalanya, Tentu saja tidak mungkin bisa hidup lagi. Kiai Hang In cepat sekali sudah menusukan tombaknya tujuh kali. Setiap tusukannya berhasil mendesak lawan mundur setengah langkah. Setiap orang yang melihat keadaannya, Pasti mengira dia sudah berada di atas angin, Tapi sebenarnya tidak begitu. Dengan setiap kali mundur hanya setengah langkah, Sudah menjelaskan Ho Yan Tiang Soh sudah bisa menduga, Tombak lawan hanya bisa menusuk sejauh ini saja, Lebih maju satu inci pun tidak dapat. Maka walaupun Kiai Hang In melanjutkan tusukan tombaknya seratus kali lagi, Keadaannya mungkin tetap tidak akan berubah, Yang berubah hanya mereka akan bergerak sejauh lima puluh kaki saja. Itulah sebabnya Kiai Hang In tidak bisa tidak harus merubah jurusnya, Dia berharap dengan merubah jurusnya dia bisa merubah keadaan, Maka seluruh tenaga dalamnya tidak disisakan lagi, Dalam sekejap metode salurkan sepenuhnya ke dalam tombak bajanya. Tombak baja masih tetap menusuk ke depan, Tapi sekarang ujung tombaknya sudah terisi tenaga dalam sepenuhnya, Terdengar suara berciutan diikuti perubahan ujung tombaknya menjadi tiga sudut kecil. Jika Huyan Tiang Soh tidak melihat Kiai Hang In telah mengerahkan tenaga dalamnya, Jika dia tidak tepat waktu mencabut pek mocitunya, Jika dia masih tetap hanya mundur setengah langkah, Maka wajah, tenggorokan dan dadanya akan berlubang. Darah pun akan bercucuran. Jika Huyan Tiang Soh tidak mempunyai kata jika yang dijelaskan di depan. Selain itu pun bisa melihat tiga sudut geletaran ujung tombak yang sempit. Jika sudut geletarannya cukup besar, Walaupun dia ada kemampuan sebesar aja yang berkuasa, Juga hanya bisa mundur menghindar, Tidak bisa mencabut golok menangkisnya. Tapi sekarang dia sudah bisa melihat satu celah, Dia bisa menggunakan goloknya menangkis tombak, Lalu mengikuti batang tombak memotong jari tangan Kie Hang In yang memegang tombaknya. Sinar pek mocitu hanya bergerak sekelebat langsung menghilang lagi, Begitu sinar goloknya menghilang, Golok sudah masuk lagi ke dalam sarungnya. Setelah sinar golok itu menghilang, Kie Hang In baru bisa mendengar suara traang, Tubuhnya seperti bor berputar sekali. Dia masih beruntung, Sebab jari tangannya masih utuh, Hoyanti yang sohanya menangkis tombaknya, Tidak diteruskan menelusuri batang tombak memotong ke bawah. Tapi sinar golok yang sekelebat itu membawa sebuah pengaruh yang aneh, Pengaruh itu membuat hati Kie Hang In menjadi dingin dan ketakutan, Dua lututnya gemetaran tidak mau berhenti, Lemas seperti ingin berlutut saja. Kejadian ini membuat batin Kie Hang In sangat tertekan, Walaupun dia bukan tandingan lawannya, Dia lebih suka dibunuh, Tidak mau ketakutan seperti ini, Apalagi berlutut minta diampuni. Kenapa di dalam hati dia bisa penuh oleh rasa ketakutan yang tidak dimengerti? Kenapa sepasang lututnya bisa begitu lemas seperti mau berlutut saja? Perbedaan yang paling mencolok antara sabetan golok Ho Yan Tiang So dengan sabetan golok yang membunuh tiga orang itu, Adalah amarah dan kebencian di atas alisnya, Sabetan golok pertama dia dalam keadaan sangat marah, Tapi sabetan golok yang sekarang kemarahannya sudah berkurang. Di dalam hati Ho Yan Tiang So pun merasa sangat heran, Sehingga dia mengeluarkan kata-katanya, Suaranya sangat kasar, Kuat dan memekatkan telinga. Ker, tombakmu menyerang tadi sungguh tepat, Bagaimana kau bisa melihat peluang ini? Bagaimana kau bisa begitu tepat mengambil keputusan? Ternyata yang membuat hatinya heran adalah masalah ini. Kie Hang In menahan rubuhnya dengan tombak yang ditekankan pada tanah, Akhirnya dia bisa menahan tubuhnya agar tidak berlutut. Dia seperti tidak mendengar pertanyaan lawannya, Sepasang matanya bengong melihat ke atap kuil dan pepohonan, Lalu berguman sendiri. Dewa tombak marga kia disebut-sebut tidak bisa ditahan oleh ribuan orang. Tapi sekarang, satu jurus pun tidak bisa menahan serangan golok. Hei, satu jurus pun tidak bisa menahannya. Tanda petik. Dia terlihat sangat sedih, Sedih karena dia adalah tuan muda dari keluarga kie di Hang Lai. Walaupun di Hang Lai masih ada beberapa orang lainnya seperti paman dan saudara misalnya, Dan tenaga dalamnya lebih tinggi daripada dia, Jurus tombaknya juga lebih hebat daripada dia, Tapi dia adalah tuan muda keturunan langsung, Kedudukan dan kekefiasaannya lebih tinggi daripada orang lain. Tentu saja dia tidak terpikir justru karena kedudukannya lebih tinggi, Maka sifat dia menjadi sombong dan tidak mau memandang orang lain, Sampai nyawa orang pun sama sekali tidak dianggapnya. Tapi dia pun tidak terpikir pegmoci itu bisa begitu hebat. Dalam keadaan yang begitu mendesak, Hanya dengan satu jurus golok, Sudah bisa menentukan siapa pemenangnya dan menentukan siapa yang mati, Ini adalah hasil dari gabungan golok itu dengan jurus anehnya. Jari tangan kie Hang In masih utuh, Kepala dia pun masih berada di atas lehernya, Itu bisa dikatakan dia masih sangat beruntung. Karena Ho Yanti yang so bisa mencabut dan mengembalikan kembali goloknya secepat kilat, Maka tidak ada aturan yang melarang dia boleh mencabut kembali goloknya, Sehingga kepala kie Hang In belum terjamin sudah selamat. Siapapun tidak tahu dalam saat yang singkat ini kepala dia bisa juga akan jatuh ke dalam air. Mungkin kepalanya juga akan bergulir mengikuti arus selokan. Para pelancong yang datang walaupun tidak begitu banyak, Tapi tetap saja ada. Tapi sekarang siapapun tidak ada yang berani melewati jalan yang terdapat tiga maya tergeletak berlumuran darah itu. Orang yang lebih berani pun paling hanya berani maju beberapa langkah, Berusaha melihat wajah Ho Yanti yang so dan kie Hang In, Lalu buru-buru kembali menjauh. Begitu alis tebal Ho Yanti yang so sedikit naik ke atas, Siapapun bisa melihat lagi hawa amarahnya. Walaupun kie Hang In tidak melihat dia, Tapi dia bisa merasakannya. Ini membuat dia jadi sadar kembali pada kenyataan, Sehingga dia bisa mendengar suara kasar Ho Yanti yang so yang berkata, Coba kau jawab pertanyaanku, Bagaimana kau bisa tahu saatnya menyerang dengan tombak? Maka aku juga akan memberitahu, Kenapa kau dalam satu jurus pun tidak bisa menahan seranganku. Usulannya sangat adil. Kie Hang In merasa keheranan, Sebenarnya dia tidak perlu begitu sungkan. Dia bukan tidak bisa membunuh orang, Tiga mayat itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Jika dia mengancam akan membunuh aku, Apakah aku kie Hang In berani tidak menjawabnya? Itu karena hawa amarahmu, Kie Hang In berkata, Ketika keadaan marahmu berubah menjadi tidak marah, Aku merasa inilah kesempatan, Makanya aku segera menyerang. Dari marah berubah jadi tidak marah, Semua Ho Yanti yang so tidak sadar, Sehingga timbul perasaan mendulu, Ternyata begitu, Titik lemah ini memang cukup membuat kekalahan malah bisa mengantarkan nyawanya. Lain kali dia tidak boleh membiarkan musuh mengambil kesempatan ini. Sekarang giliranku memberitahu, Jurus tombakmu sebenarnya amat hebat, Penggabungan gerakan tombak dengan tenaga dalamnya juga bagus, Tapi itu hanya terbatas jurus tombak dan tenaga dalam saja, Sedangkan penampilanmu sangat buruk, Bukan saja kau tidak melatih ilmu silat dengan baik, Juga orangnya jahat dan licik, Maka walaupun kau bisa mengambil kesempatan yang paling bagus, Tapi tetap bukan lawanku. Jurus tombak yang hebat ditambah ilmu tenaga dalam yang tinggi, Jika diterapkan pada orang yang berbakat bagus, Tidak perlu dijelaskan lagi akan membentuk orang itu menjadi apa. Jika orang-orang biasa, Walaupun beruntung mendapatkan ilmu yang hebat, Kesuksesannya tentu tidak akan mengejutkan orang. Hal ini jelas seperti huruf hitam di atas kertas putih, Semua orang juga tahu. Tapi menyebut jahat dan licik masalah ini, Jangan kata orang lain tidak bisa mengerti, Sampai Kie Hang-in sendiri juga bingung tidak mengerti. Jahat dan licik adalah sifat seseorang, Apa hubungannya dengan ilmu silat? Apakah di dunia ini hanya orang-orang baik saja Yang dapat melatih ilmu silat dengan sempurna? Teori ini tentunya termasuk dalam kategori tidak ada aturannya, Tidak diragukan lagi. Tapi orang ini, Maksudnya Ho Yan Ti Yang So, Tampaknya tidak sembarangan bicara. Sekarang kedua belah pihak sudah berhenti bertarung beberapa saat lamanya, Kedua belah pihak sudah bicara banyak, Tapi entah kenapa di dalam hati Kie Hang-in masih ada perasaan takut. Karena masih ada perasaan takut, Maka dia tidak bisa mengerahkan tenaga. Aku tidak mengerti kata-katamu Kie Hang-in mengerutkan alis, Katanya lagi, Dengan dasar apa kau mengatakan aku adalah orang yang jahat dan licik? Siapa tahu, Kau sendiri malah bisa lebih jahat dan licik, Dan lebih harus mati daripada aku? Betul, Kau dan aku pun sama-sama tidak tahu, Ho Yan Ti Yang So berkata dengan terus terang. Tapi dia masih menyambung kata-katanya, Tapi golok pusak aku bisa tahu, Kalian menyebut golok ini adalah motu, Tidak masalah, Aku pun selanjutnya akan mengikuti kalian menyebutnya motu, Golok setan, Motuku ini tahu kau adalah orang yang jahat dan licik, Kau percaya tidak? Jangan berkelakar, Sebilah golok mana mungkin bisa tahu seseorang itu jahat, Baik, jujur atau tidak? Justru dia tahu. Menurut kata-kata asing yang diukir di atas tubuh golok ini mengatakan, Setiap orang yang sangat jahat dan licik, Jika bertemu dengan golok ini laksana kumbang menerjang api, Tidak bisa mengendalikan dirinya, Dalam sekejap semua akan mati, Mengantarkan nyawa. Ini sungguh berita aneh sepanjang masa, Kie Hang In Hi sekali sambil tertawa berkata, Jika aku adalah seorang yang jahat dan licik, Kenapa aku tidak seperti kumbang menerjang api menggunakan leherku menahan golokmu? Apa aku segera akan mati? Saat ini Kie Hang In memang masih belum mati, Dia masih hidup baik-baik saja, Masih bisa membusungkan dada bicara, Dan suaranya pun keras sekali. Di ujung alis hoyan tiang so mendadak timbul lagi hawa amarah, Suaranya juga berubah jadi keras dan kasar lagi. Itu karena motuku sudah masuk ke dalam sarungnya, Sekarang kau boleh membuka matu besar-besar supaya bisa melihat dengan jelas. Tanda petik. Kali ini Kie Hang In kembali bisa merasakan gejala dari hawa amarahnya lawan. Reaksi dia pun dalam sekejap sudah terbentuk. Sepasang tangannya yang memegang tombak ditusukan ke arah hati hoyan tiang so, Sepasang matu berkilat-kilat, Kuda-kudanya sedikit merendah. Jelas, Dia telah mengeluarkan jurus terdasyat dari jurus tombak boteng bau keluarga Kie, Dan bersamaan juga telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Serangkum hawa membeku yang amat dasyat menutup ke arah lawannya, Malah sedikit pun tidak ada celahnya. Memang tombak boteng bau dari keluarga Kie dari Hang Lai di Soatang sangat luar biasa. Hoyan tiang so pun menaruh rasa hormat dari dasar hatinya. Walaupun ilmu silat orang yang menggunakan tombak baja ini masih belum sempurna, Tapi kedasyatannya sudah sangat luar biasa, Jika digantikan oleh pesilat tinggi keluarga Kie lain yang ilmu silatnya sudah sempurna, Entah bagaimana jadinya. Tapi kali ini hoyan tiang so tidak mengurangi hawa amarahnya meskipun dalam hatinya timbul rasa hormat terhadap kehebatan serangan lawannya. Inilah kejadian yang mengherankan sekali, Bagaimana mungkin seseorang bisa mengendalikan amarahnya dengan sekehendak hatinya. Kecuali kalau berpura-pura marah. Tapi hawa amarah hoyan tiang so benar-benar asli, Tidak pura-pura seperti bara api yang dapat membakar segalanya, Inilah keanehuannya. Motu dengan pelan tapi pasti keluar dari sarungnya. Jurus Kie Hang In ini adalah jurus paling dasyat untuk menyerang lawannya, Jurusnya adalah Tsu Chun Si, hidup tinggal sendiri, Artinya sekali menyerang menggunakan jurus ini, Hanya ada satu orang saja yang hidup. Kie Hang In pun tahu menurut teori, Sekali menggunakan jurus ini, Orang yang dituju oleh hujung tombaknya seharusnya diam tidak bergerak. Jika ingin bergerak, Hanya ada dua kera. Satu adalah mengeluarkan jurus menangkisnya, Yang satu lagi adalah mundur menghindar. Dan gerakan kedua macam kera ini kecepatannya harus lebih cepat daripada kilat. Tapi Motu malah pelan-pelan keluar dari sarungnya. Tanpa mempedulikan apapun, Kie Hang In sekuatnya menyerang dengan jurus hebat yang paling dasyat ini. Tapi dia kemudian merasa kesulitan sebab lawan tidak memperlihatkan sedikitpun celah untuk bisa diserang. Motu sudah keluar semua dari sarungnya dan terlihat sinarnya berkilat-kilat. Di ujung golok mendadak timbul dua tetes air metu yang jernih sekali. Dua laki-laki besar yang tangannya menggengam golok, Sepasang kakinya jadi gemetaran. Kie Hang In malah lebih kacau lagi, Bukan saja kakinya gemetaran, Malah masih bisa terdengar suara giginya yang beradu, Jurus tombaknya pun tidak bisa digerakkan lagi. Sudah bagus dia masih bisa berdiri. Begitu Ho Yanti yang sober teriak marah, Goloknya disabetkan pada tombak baja yang bergerak-gerak. Tidak ada gerakan lain lagi. Tau-tau dia sudah memasukkan golok ke dalam sarungnya lagi. Suara jatuhnya tombak boteng bau sepanjang tujuh kaki terdengar keras sekali. Kie Hang In terbangunkan oleh suara keras ini. Suara keras ini sangat menusuk hatinya selama ratusan. Tahun tombak boteng bau dari keluarga Kie tidak pernah dipukul jatuh ke tanah oleh siapapun, Dulu tidak pernah, dikemudian haripun selamanya tidak akan pernah terjadi. Kie Hang In mengeluh dalam sekali karenanya. Bersamaan ini, rasa ketakutan yang tidak bisa dimengerti mendadak hilang, Digantikan dengan perasaan lain yang lebih jelas. Apa bedanya jika sekarang kau langsung memenggalah herku? Suara Kie Hang In terdengar sedikit pahit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kau sungguh ingin tahu hal ini? Bukan, Kie Hang In berkata, Apa yang aku ingin tahu, belum tentu kau memberitahukan. Karena di dalam keluarga Kie, aku hanya seorang pesilat tinggi yang paling buruk. Kau salah, itulah yang harus kau tanyakan, suara Ho Yanti yang so sangat keras, Hingga orang-orang di dalam ruangan besar kuil di sana pun bisa mendengarnya. Aku beritahu, saat hawa amarahku bersatu dengan pengaruh gaibmu tuh, Jika kau adalah seorang jahat dan licik, maka tanganmu tidak akan bisa memegang tombak lagi. Mengenai alasan aku tidak memenggal kepalamu, Karena jurus tombak keluarga Kie adalah sebuah ilmu hebat di masa sekarang. Aku menggunakan care ini untuk menunjukkan rasa hormatku. Di wajah Kie Hang In yang pucat tampak warna menyesal, katanya. Sungguh? Kau tidak membohongi seorang yang mau mati ini? Pertanyaan ini membuat Ho Yanti yang so tertegun sejenak, Menunggu Kie Hang In sudah roboh ke tanah, Dia baru menghampirinya dan berbisik di telinganya. Belum tentu. Sobat, walaupun aku orang kasar, tapi bukan orang yang tidak punya otak, Anak buahmu akan membawa pulang pembicaraan di antara kita ini. Tentu saja kau bisa berharap, Para persilap tinggi keluarga Kie bisa mendapatkan care mengalahkan aku dari percakapan kita ini. Tanda petik. Dalam perjalanan hidup seseorang, jika terhadap semua orang bisa berkata jujur dan tidak menipu, Dijamin pasti bisa mendapatkan rasa hormat walaupun meninggal di usia muda. Apalagi di dalam dunia persilatan. Maka Ho Yanti yang so lalu berpura-pura menempelkan telinganya di sisi Kie Hang In, Seperti sedang mendengarkan dia bicara apa. Tingkah berpura-pura ini, sama sekali tidak berlebihan. Dolar-dolar-dolar. Keindahan si Ong sungguh sulit digambarkan. Apalagi jika bermain-main di Hoa Kong Koan Ie, Di sana pernah dikunjungi sastrawan Suti, Membuat tempat itu semakin seindah sejak saja. Tapi jika di Feng Ouk Yau Guat, Vila di musim gugur, Melihat pemandangan danau dari kejauhan, Tampak tempatnya sangat luas, Gelombang hijau menyambung dengan gunung, Sehingga menimbulkan angan-angan asmara. Tapi pemandangan yang sangat indah ini malah menjadi suram. Dimakan keserakahan, kemarahan dan kebodohan manusia. Dan dan dan. Melihat keluar dari jendela yang terbuka lebar, Riak gelombang danau dan lambayan pohon liu yang lembut Bisa membuat perasaan orang menjadi tenang, Juga membuat orang lupa terhadap kepusingan dalam kehidupan ini. Tapi keserakahan dan kebodohan sering membuat orang tidak bisa menikmati pemandangan indah, Juga tidak bisa mendengar indahnya suara alam. Kata keserakahan, Biasanya membuat orang terpikir harta benda. Tapi entah dengan asmara apakah juga termasuk dalam lingkungan keserakahan. Tidak peduli laki-laki memikirkan wanita, Atau wanita memikirkan laki-laki semuanya termasuk dalam keserakahan. Menurut hasil penelitian orang-orang pintar dari zaman dulu sampai sekarang, Keserakahan antara laki-laki dan perempuan ini, Jauh lebih kuat daripada terhadap harta benda dan kekuasaan. Di dalam ruangan yang luas, terang dengan dekorasi yang mewah, Ada enam orang sedang melihat ke tempat jauh melalui jendela. Pemandangan indah di sekitarnya, tampak tidak membuat mereka tertarik. Mereka semuanya adalah para wanita, Lima di antaranya tampak cantik sekali, Hanya satu wanita yang wajahnya kurang cantik, Sebab usianya jauh lebih tua daripada lima wanita lainnya. Lima gadis cantik semua memakai baju sutra yang serasi dengan tubuhnya, Hanya wanita setengah bayi yang kurang cantik ini memakai baju hijau kain kasar, Sehingga membuat dia menjadi tampak lebih miskin dan bodoh. Tiba-tiba di luar ruangan terdengar suara ribut, Lalu masuk empat orang laki-laki besar. Pakaian empat orang laki-laki ini tampaknya terbagi dua kelompok, Dua orang memakai seragam baju putih semua, Sampai sarung pedang dan sepatunya juga tidak terkecuali, Sedang dua orang lagi semua berseragam hitam. Salah seorang yang tubuhnya lebih tinggi dari dua orang yang memakai seragam putih tampak berwajah muram, Tangan kanannya menekan pegangan pedang dengan dingin berkata, Coek Seng, Seng Chin, aku sarankan pada kalian, Lain kali jangan sembelarangan datang, Kecuali atas perintah langsung dari Kiai Xiaoya. Coek Seng yang wajahnya tampak hitam seperti pakaiannya sambil tertawa dingin berkata, Tidak ada lain kali, saudara Hong Kin dan saudara Tong Hang, Dengar baik-baik, tidak ada lain kali. Aku harap kalian bisa sedikit ramah. Hong Kin mengerutkan alis, benar saja suaranya menjadi sedikit ramah, berkata, Saudara Co, apa maksudmu bicara begitu kata Coek Seng? Kiai Xiaoya sudah mati. Ibarat pohon tumbang kerapun bubar, makanya tidak ada lain kali. Laki-laki yang berseragam putih-putih yang dipanggil Hong Kin dengan tertawa dingin berkata, Walaupun Kiai Xiaoya sudah mati, Wanita dan hartanya tetap milik keluarga Kiai. Coek Seng melototkan matanya, Dengan nada sedikit marah berkata, Apakah aku pernah mengatakan bukan milik keluarga Kiai? Hong Kin menggoyangkan tangannya, Bicaralah baik-baik. Mohon tanya saudara Co, Karena apa Kiai Xiaoya bisa mati? Dia masih sehat-sehat, Dan ilmu silatnya tinggi. Belum lama ini terlihat masih sedar bugar, Aku kira pasti bukan karena tertular penyakit aneh, Lalu mendadak mati. Tentu saja bukan, Kata Song Chin yang berseragam hitam dari tadi tidak bersuara, Suaranya terdengar sedih, Semua karena Motu, Ho Yan Tiang So. Kalian pasti pernah mendengar nama ini, Begitu dia mengeluarkan jurus mautnya, Hanya dengan satu sabetan golok saja sudah menjatuhkan tombak bajanya Kiai Xiaoya, Juga bersamaan telah membunuhnya. Hong Kin dan Tong Ang bersama-sama mengeluarkan tarikan nafas dingin. Tentu saja mereka tidak bisa tidak harus mempercayai kabar ini. Tapi menurut kabar yang mereka tahu, Walaupun tombak baja botar gebao keluarga Kiai tidak bisa disebut nomor satu di dunia, Walaupun muda jika mau membunuh dia yang memegang tombak baja, Tapi Jeca ingin menjatuhkan tombak bajanya, Itu hal yang tidak pernah terdengar. Sekarang kalian mau apa? Kata Hong Kin. Kata Cho Ek Seng. Kami adalah orang yang diutus keluarga Kiai untuk menemani Xiaoya, Tentu saja harus buru-buru kembal, Melaporkan segala sesuatu yang telah terjadi. Hong Kin menganggukan kepalanya. Betul sekali, Tapi kenapa kalian tidak segera berangkat? Kenapa kalian masih datang kemari? Apakah tidak terpikir oleh kalian, Ho Yan Tiang So bisa mengikuti kalian kemari? Jika dia sudah tidak membunuh kami, Buat apa masih mengikuti kami? Apalagi Xiaoya masih mempunyai wanita dan benda berharga lainnya di sini, Jika tidak dibawa pulang oleh kami, Lalu siapa yang membawa pulang? Hong Kin menganggukan kepala tanda setuju. Benar juga kata-katamu, Para wanita ini dan barang berharga lainnya harus kalian bawa pulang, Sedangkan aku dengan Xiao Tong hanya ingin membalaskan dendam Xiaoya. Sekarang kalian cepat ceritakan seluruh kejadian sebenarnya, Sedikit pun jangan ada yang terlewatkan, Sebab musuh ini bukanlah musuh biasa. Tahu keadaan musuh dan tahu keadaan diri sendiri baru bisa memenangkan pertempuran. Teori ini Cho Ek Seng dan Song Chin tentu saja semua orang tahu. Maka mereka menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi, Sedikit pun tidak ada yang terlewat. Setelah selesai bercerita, Hong Kin melihat pemandangan indah si O di luar jendela, Dengan menghe-ah nafas sekali dia lalu berkata, Seharusnya aku segera kembali ke keluarga Ki Ye di Hong Lai untuk melaporkan semua ini. Tapi sekarang ini aku tidak bisa kembali, Xiao Tong, kau tentu mengerti apa maksudku bukan? Tentu saja kata-katanya ditujukan pada Tong Ang Wajah Tong Ang mendadak menjadi putih-pucat seperti bajunya. Tapi dia masih tetap menganggukan kepala. Aku mengerti. Kau sungguh mengerti kata Hong Kin. Sungguh, jawab Tong Ang saat ini sorot metodiat Tanpa sadar melihat kepada salah satu di antara lima gadis cantik itu. Setelah melihat, dia pun tidak tahan mengeluh dan melanjutkan perkataannya. Jika aku adalah kau, aku pun akan bertindak demikian, Hong Kin tersenyum dan berkata. Kita Cheng Hoan Siang Kiam, Sepasang pedang bayangan dan asli, Selama puluhan tahun selalu menang dalam setiap pertarungan, Tapi kali ini rasanya sulit dikatakan. Jika aku tidak pergi, mungkin bisa sedikit membantu dan sedikit berguna bagimu kata Tong Ang. Jika aku seorang diri menghadapi pesilat hebat seperti Mot Su Hoan Tiang Soh, Aku pasti tidak bisa menahannya, ditambah kau juga tidak akan ada gunanya. Teori ini mungkin orang lain tidak mengerti, tapi kau pasti tahu, kata Hong Kin. Tong Ang mengangguk-anggukan kepala. Tentu saja dia tahu jika ilmu silat seseorang sudah melebih taraf ilmu silat-pesilat tinggi umumnya, Menghadapi sepuluh orang dengan menghadapi satu orang, tidak ada bedanya. Nama Ceng Hoan Siang Kiam di dunia persilatan tidak begitu besar. Namun, ini justru disengaja oleh mereka, sebab mereka benar-benar berilmu tinggi, Siapapun di antara mereka tidak akan kalah oleh siapapun yang menyebut dirinya pesilat tinggi, Tapi apakah benar tidak melebih pesilat tinggi dunia persilatan tidak ada yang tahu. Jika benar melebihi, apakah bisa mencapai yang terhebat? Hal ini pun tidak ada orang yang tahu. Di dunia ini ada satu kejadian, yang sering muncul atas diri seseorang yang memiliki keahlian dan kemampuan yang sangat hebat. Orang yang benar-benar memiliki keahlian, benar-benar berilmu tinggi atau orang yang benar-benar kaya, Dari luar sering sulit melihatnya. Mereka tidak seperti tongkosong nyaring bunyinya, juga tidak seperti orang baru kaya memamerkan kekayaannya. Buat orang-orang yang tidak berkemampuan seringkali salah paham, Sering sekali memandang sebelah mata pada orang-orang yang benar berpendidikan, Tapi tidak menonjolkan dirinya. Cho Ek Seng dan Song Chin yang berseragam hitam dan membawa golok, Jelas termasuk orang yang tidak berkemampuan. Mereka sama sekali tidak bisa melihat Cheng Hoan Siang Kiam Hang Kin dan Tong Ang adalah orang bagaimana. Dalam pikiran Cho Ek Seng dan Song Chin, Hang Kin dan Tong Ang, Dua orang ini hanyalah tukang pukul yang baru-baru ini disewa oleh Kie Hang In. Jika menyebut kedudukan, mereka tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan orang yang sudah lama bekerja di keluarga Kie. Makanya terhadap perbincangan mereka, Cho Ek Seng sama sekali tidak menghiraukannya, malah sangat tidak senang. Karena Marga Hang dan Marga Tong ini bicara menyombongkan diri, jadi hanya mereka yang disewa oleh keluarga Kie. Apakah keluarga Kie menganggap aku Cho Ek Seng dan Song Chin tidak ada? Dengan nada sangat tidak senang Cho Ek Seng berkata, Kalian Cheng Hoan Siang Kiam boleh, Hoan Cheng Siang Kiam juga boleh, Aku L0, C0 hanya ingin memberitahu. Kalian satu hal, yaitu para wanitanya si Oya dan hartanya, Aku dan Song Chin akan membawa pulang ke keluarga Kie. Kalian berdua silahkan saja. Hang Kin sambil tersenyum dingin baru saja mau berkata, Mendadak sorot matanya melihat keluar jendela, Di luar jendela hanya ada bayangan pohon liu yang melambai-lambai, Dan air danau yang dingin dan jernih. Satu perahu pun tidak ada yang datang, Tapi Hang Kin seperti melihat sesuatu. Wajah Tong Ang sekarang pun sema. Sekejap Hang Kin mengeluh pelan-pelan, Kalian tidak pantas. Kalian yang disebut dia, Tentu saja menunjuk pada Cho Ek Seng dan Song Chin, Berdua. Cho Ek Seng langsung menjadi marah katanya, Apakah tamu? Kami tidak pantas? Apakah hanya kalian yang pantas? Hem, L. Betul. Pertama, kalian sudah membawa musuh datang kemari. Kedua, dan kalian tidak akan mampu mengantarkan wanita dan harta bendanya kembali ke keluarga Kie. Cho Ek Seng marah sekali tapi malah jadi tertawa, berkata, Jadi kalian baru pantas? Lucu, lucu kalian tahu tidak aku titik dengan si Ho Chong sudah bekerja pada tuan muda selama 8-9 tahun. Kalian? Kalian ini apa? Hang Kin berkata, Kalian adalah pegawai, tentu harus terus ikut dengan si Ho Ya. Tapi kami ini bukan, kami diundang langsung dan dengan bayaran tinggi oleh Kie Sam Ya, Chuan ketiga Kie, Kie Ting Hoan, Supaya kami mengawal perjalanan si Ho Ya, kami tentu saja berbeda dengan kalian. Tong Ang dengan berat mengeluh, tidak diragukan keluhan ini adalah karena tidak bisa melaksanakan tugasnya. Siapa Kie Sam Ya itu? Cho Ek Seng dan Song Chin tentu saja tahu. Sesaat wajah mereka menjadi pucat seperti tidak berdarah, Kie Ting Hoan adalah paman ketiga Kie Si Ho Ya Kie Hongen. Menurut kabar dia adalah salah satu dari tiga pesilat tinggi keluarga Kie. Tapi tinggi rendahnya ilmu silat adalah satu hal, kekuasaan adalah hal lain lagi. Kie Ting Hoan adalah orang yang paling berkuasa di keluarga Kie. Jika keluarga Kie menghukum mati tiga lima orang pegawainya, itu seperti kapas jatuh ke atas air, sedikit teriak pun tidak akan terjadi. Maka, jika Kie Sam Ya merasa tidak senang pada peristiwa pembunuhan ini, asal dia sekali bicara saja, dijamin kepala Cho Ek Seng dan Song Chin akan jatuh ke tanah, dan setelah kejadian ini mau diperkarakan juga tidak bisa. Mungkinkah Hong Kin dan Tong Ang adalah ha gojonya? Tapi apakah Kie Sam Ya tidak memberi perintah itu pada mereka? Kekhawatiran dan kecurigaan Cho Ek Seng dan Song Chin ternyata sangat tepat. Terdengar Hong Kin berkata lagi. Sam Ya pernah berkata, jika Si Ho Ya mengalami hal yang tidak diinginkan, orang-orang yang ikut dengan Si Ho Ya juga tidak perlu hidup lagi, kalian adalah orang-orang yang melayani Si Ho Ya, malah sudah lama sekali melayani Si Ho Ya bukan? Dengan gagap buru-buru Song Chin berkata, kami, kami semua betul yang melayani Si Ho Ya. Tapi, tapi Motsu Ho Yan Tiang So begitu lihai. Tanda petik. Hong Kin melangkah ke depan jendela, diam dan menjulurkan tubuhnya keluar, seperti sedang memeriksa sesuatu. Maka perkataannya terpaksa dijawab oleh Tong Ang dengan tidak banyak bicara. Tong Ang juga punya care sendiri, dia tidak menjawab, hanya pelan-pelan mencabut pedang panjangnya, itu sudah cukup menjelaskan. Cho Ek Seng dan Song Chin bersama-sama mencabut golok panjangnya, bersiap-siap menghadapi lawan, tapi Tong Ang masih belum menyerangnya, jadi mereka tidak berani menyerang lebih dulu. Cho Ek Seng dengan keras berkata, Apa yang kalian inginkan? Walaupun kami benar-benar telah melakukan kesalahan fatal, kenapa kita tidak terlebih dulu bersama-sama menghadapi musuh, nanti setelah kembali ke tempat keluarga Kiai baru diputuskan. Di sisi jendela Hong Kin memalingkan kepala ke belakang sambil tertawa-tawar berkata, Jika aku dan Xiao Tong mati dalam pertarungan, kalian pasti tidak akan pulang kembali ke rumah keluarga Kiai. Cho Ek Seng selain terkejut juga ketakutan, sembarangan bicara, kalau kami tidak pulang kembali ke rumah keluarga Kiai, lalu pulang kemana dengan tertawa-tawar Hong Kin berkata, Coba kalian lihat wanita yang memakai baju hijau itu. Cho Ek Seng melihat ke arah yang ditanya, lalu kembali melihat pada Hong Kin dan berkata, Aku tahu, dulu aku pernah mengenalnya, dia dipanggil Cui Lian Hoa betul tidak? Tapi apa hubungannya dengan kami? Betul, dia memang dipanggil Cui Lian Hoa, hubungannya dengan kalian erat sekali, Hong Kin berkata lagi, diam-diam aku sudah menyelidikinya, dan tidak satu pun dari kalian yang tidak tergila-gila pada dia, jadi, bagaimana mungkin kalian akan mengantarkan kembali ke rumah keluarga Kiai? Kata-kata Hong Kin tentu saja bukan tanpa alasan. Di dalam hati pun Cho Ek Seng sadar, dari enam orang pelayan termasuk dia sendiri, juga bisa disebut pengawal, tidak termasuk Hong Kin dan Tong Ang, semuanya merasa tertarik dan merasa ingin memiliki yang amat kuat. Cui Lian Hoa hanya seorang wanita petani yang sangat biasa. Dia tinggal di depan pagoda Liu Hoa di sisi sungai Kiantong. Menurut hasil penyelidikan, dua orang suami istri petani tua yang tinggal bersama dia adalah paman dan bibinya, kedua orang itu miskin, berusia lanjut dan tubuhnya lemah, sehingga dengan kekerasan Kie Hang In bisa merebutnya. Dia meninggalkan seratus liang lebih uang perak, setelah itu membawa pergi Cui Lian Hoa, perbuatannya aman-aman saja, tidak ada apa-apa, tidak ada akibatnya. Tapi Cho Ek Seng malah tahu bukan saja ada akibatnya, malah sedang berkembang, karena Cui Lian Hoa memang terlalu cantik. Walaupun dulu rambutnya sedikit kusut, dan wajahnya kotor, tapi sudah membuat Kie Hang In yang melihat hampir saja jatuh dari atas kuda, sekarang sesudah memakai baju sutera yang pas dengan dirinya, tentu saja tidak perlu dikatakan lagi kecantikannya. Kecantikannya Cui Lian Hoa hanya milik Kie Hang In saja, memang tidak salah mengatakan begitu, tapi setelah Kie Hang In mati, maka dia menjadi rebutan siapa saja yang dapat menguasai dia. Sekarang kelihatan sekali enam pengawal Kie Hang In ini tergilah-gilah pada kecantikannya Cui Lian Hoa, malah Ceng Hoan Siang Kiam pun ikut-ikutan. Masalah jadi semakin kacau. Mengenai perkiraan ini, dalam kelompok laki-laki tidak perlu susah memikirkannya. Maka Cho Ek Seng pun tidak perlu susah-susah memikirkannya, dia hanya perlu memutuskan, mau atau tidak memperebutkan wanita cantik yang dipanggil Cui Lian Hoa, jika ingin merebutnya, maka dia harus berusaha mempertaruhkan nyawanya. Tapi kalau hanya berbicara di mulut saja, pasti tidak akan bisa mendapatkan wanita cantik ini. Jika bertarung dengan senjata, itu termasuk mudah mengatakannya tapi sulit melakukannya. Walaupun orang yang berilmu tinggi, jarang sekali menduga itu adalah permainan yang asyik, jarang sekali menduga itu adalah sebuah permainan, kecuali terpaksa sekali, bagaimanapun masalah pertarungan lebih baik jangan melakukannya. Terima kasih telah menonton!